Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke guys kali ini Aji mencoba untuk lembur ambil nemenin kawan-kawan pada ngopi main bermain PS kita belajar servis elektronik otodidak Oke kali ini ada cara pasang mesin TV digital lagi ya tetapi ini menggunakan trafoyuk dan juga ini dua fokus CRT-nya CRT memakai dua fokus guys ikuti langkah step by step langkahnya yang harus kita persiapkan ini untuk langkah awalnya guys kalian perlu persiapkan soket sensor TV ya beserta lampu indikatornya dan ini untuk soket Swiss tombol panel panel depan Hai dan ini juga pada sini nanti bentar untuk soket untuk kabel menuju ke defleksi yoke di situ ya nah kalau yang merah ini nanti kalian pilih sendiri untuk kelebarannya pin 1-5 itu ya kalau yang satu kurang lebar kedua ketiga dan keempat kelima ya kalau kelebaran kalian turunin oke kita pasangkan untuk yuknya kebetulan ini agak berbeda berbeda yuknya memakai trafo untuk yang kabel warna merah pada sini pada pin kaki nomor 1234567 kayaknya guys yang paling pinggir ini trafo bisa juga melebarkan dan juga menyempitkan layar ya samping ini terutama untuk layar samping pada sini kalau untuk kabel warna biru dari horizontalnya kalian samakan maksudnya bersamaan dengan itu ya ke yuk kabelnya kalau yang merah beda karena yuk itu juga bisa melebarkan dan mengecilkan layar soal kabel vertikal di sini untuk kabel yang warna hitam dan juga putihnya nanti kalau gambar kebalik bisa nah kalian balik kabel ini ya kabel me anu putih sama hitamnya kalian balik jika gambar kebalik dan ini yang paling penting untuk fokusnya ada dua pin kita buang saja karena yang bawaan tv wcom digital ini menggunakan satu pin jadi tidak cocok kita pakai yang soket CRT lama lalu kita konekkan dihitung dari pin tersebut 8 pin 8 buah pin ya dan sama karena ini yang dibutuhkan hanya 7 pin guys untuk RGB nya matrik ini memakai dua fokus dan dua fokusnya kalian jemper saja semuanya kalian jemper dan untuk kabelnya dari FBT fokusnya kalian konekkan ke sini salah satu kan dua-duanya sudah ke jemper guys sudah nyambung sudah connect lalu kita konekkan loh ini agak miring guys berarti agak yang salah oke kita lupakan dulu nanti kita benerin kita colokkan untuk yang grounding dari CRT pada sini pada sini atau kalian solder juga enggak apa-apa jika enggak ada soketnya kalau ini untuk DVD nanti kalian mau pasang atau tidak ini untuk kop FBT kita konekkan ke CRT nya untuk kop FBT nya kop FBT kita tekan lalu kita konekkan sudah rapi dan juga nanti oh ini dulu guys ini untuk kabel 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 untuk speaker nya dua buah kanan kiri ya Hai Hai tempatnya pedas itu kita lupakan dulu nanti kalian bisaothersk mau naikkan sendiri untuk trik-triknya dan ini untuk jalur AC pada listrik PLN pada sini yang menuju jalur Oh sekring kalian CHC yang menuju ke sekring dan ini kabel untuk itu goseng jangan salah ya jangan kebalik kabel the goseng dari CRT dan kabel AC dari PLN kalau yang ini untuk cek antena pada saya sini guys cek antena Coba kita konekkan kita konekkan dulu ke antena dan ini ya jika nanti konekkan dulu yang paling tengah kalau kurang lebar nanti kalian bisa pada pinggir sendiri ini ya kalau kurang lebar lebar kalau kelebaran kalian turunkan sebenarnya tidak memakai trafoyuk juga enggak apa-apa guys kalian bisa akal dari kapasitor dan lain-lain dari tegangan juga bisa dan ini untuk FBT kalian jangan tinggi-tinggi dulu ini saya pin pada pin heater kayaknya ini ada yang salah guys kok agak miring PCB nya kita copot dulu semuanya nyambung dari pin heater kalau pin sama pin itu pin KKKP dan ini sudah benar dan PCB nya agak tegak ya kalau pin heater itu diukur pakai AVO nyambung benar memakai AC tegangan 5 volt kisaran dan ini semua sudah normal ya tidak ada yang nyambung kita tancapkan untuk mengetes pada layar wih kawan-kawan ini agak gelap kalian perlu naikkan tegangan sekren pada FBT flipback yang paling bawah ini ini ada dua dua potensio yang atas untuk fokusnya gambar guys yang bawah untuk terang dan redupnya layar gambar oke karena ini kurang lebar jadi kalian perlu masuk menu factory ya menu service mode pada tv merk wcom Aji memakai remote dari toko saja banyak di toko guys remote seperti itu remote tv wcom ya kalian pacet pada lubang dan ini F O itu untuk setting untuk RGB nah ini untuk layar atas bawah F V6 Wah kelebaran ternyata mentok 63 itu untuk atas bawah dan Evelyn untuk keseimbangan atas bawahnya keseimbangan menggeser maksudnya guys FSC itu juga untuk melebarkan dan mengecilkan layar atas bawah untuk H pasy itu untuk keseimbangan kanan kiri yang paling atas dewek oke setelah selesai kita pacet lagi ya untuk pada lubang remote wcom Di toko banyak cash remote seperti itu Lalu kita program dengan Becet tombol setup ya Pada sini Pada remote bawaan Mesin TV digital Untuk merubah Bahasa ini Bahasa pakai Memakai Indonesia saja Karena C wang Jawa wang Indonesia Ya pakai Indonesia Lalu kita untuk Memprogram gambar Kita arahkan ke Ini dulu Jangan FTA Semua saja Biar semua tertangkap dan Scan otomatis ya Oke setelah scan di otomatis Ini sudah ada Gambar semua Nampak Indosiar dan SCTV Dan lain-lain ya Ini jika Gambar terlalu Apa Warna ini terlalu banyak Kalian turunkan saja Atau jika CRT bermasalah Kalian juga bisa tembak Door CRT Yang sudah Aji Buatkan tutorialnya Sekema alat Door CRT Tembak CRT Sangat ampuh sekali Itu Kalian Cik aja di Beranda Banyak sekali Tutorial ya Oke mungkin Cukup Di sini saja Ini Dan Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Pasti awet Kes adem Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax